Saka Tatal korban salah tangkap kasus Vina Cirebon, Linda menghilang, Ibturudiana ayah Eki menangis. Munculnya Saka Tatal, salah satu dari delapan pelaku kasus Vina Cirebon yang baru bebas membuat gempar. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, yakin jika kliennya tak bersalah dan korban salah tangkap. Sementara yang menangkap Saka dan tujuh pelaku adalah ayah Eki, Ibturudiana. Ibturudiana yang saat itu menjabat kandid reskrim tak membawa surat penengkapan, hanya keterangan dari dua sosok misterius Aeb dan Dede. Hal itu sudah diketahui Rudiana dalam persidangan. Sementara Saka Tatal mengatakan dia baru tahu jika polisi yang menangkapnya merupakan ayah Eki. Berbulaslah dia membeli bensin pasaran pamannya lalu mengantarkan motor. Sialnya di lokasi itu polisi sedang menangkap anggota geng motor sehingga dirinya ikut terciduk. Lalu dibawa ke kantor polisi dan dipukuli. Dipaksa mengaku bahkan sempat disetrum. Tak tahan Saka mengaku dan difonis 8 tahun penjara. Belakangan setelah bebas dia baru tahu jika ada tiga tersangka yang masih burun. Saka tak tahu sama sekali, tak kenal final maupun Eki apalagi Eki. Di ketahui Saka Tatal ditangkap karena pembunuhan dan ruda paksa 2016 lalu. Dia satu-satunya tersangka yang masih berusia di bawah umur. Kini dia dibebaskan usia menjalani 4 tahun hukuman karena remisi dan potongan masa tahanan. Kakak Saka Jaka juga meyakini adiknya tak bersalah dan mengutuk keras kejadian pembunuhan maupun ruda paksa. Adiknya itu terpaksa mengaku karena tak tahan dengan siksaan saat BAP. Titi dia menjadi kuasa hukum terdakwa dari Saka Tatal dan Sudirman mengungkapkan banyak kejanggalan juga meminta penyelidikan ulang. Sementara itu Linda menghilang padahal dialah saksi kunci dan merupakan sahabat Fina. Namun beredar foto Linda dan Eki di internet. Meski kemudian Linda menyatakan dia tak mengenal Eki namun telah petersangka kenal siapa Eki. Sementara ayah Eki Ibtur Diana menegaskan dia 8 tahun berjuang mengungkap pelaku utaba. Berupaya untuk sabar dan memohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan adik saya supaya tenang.